Video seorang turis asing yang memaksa masuk ke wilayah terlarang Gunung Broma Viral di media sosial, Jumat, 22 Maret 2019. Dalam video tersebut, seorang turis pria memaksa masuk meski sudah dihalangi oleh petugas. Dalam tayangan video berdurasi 20 detik itu, seorang turis asing dan petugas sempat saling dorong setelah sebelumnya adu mulut. Namun, si turis berkaca mata hitam itu tetap saja memaksa masuk. Bahkan, petugas yang terus menghalangi sempat dibanting hingga terjatuh. Sejak sepekan terakhir, PVBG merekomendasikan jarak aman dari kawah Gunung Broma 1 km, menyusul aktivitas vulkanologi gunung di wilayah Taman Nasional Broma Tengger Semeru, Jawa Timur itu. Wisatawan ataupun warga harus berada minimal 1 km dari pusat kawah Gunung Broma. Laporan yang masuk ke kantor pusat BPB di Probolinggo menyebut bahwa pria turis asing tersebut berasal dari Rusia. Roy Sromli, petugas tim reaksi cepat BPBG Kabupaten Probolinggo, dikonfirmasi mengatakan, petugas yang menghalangi turis tersebut adalah petugas tanam nasional Broma Tengger Semeru, TNBTS. Setelah lolos dari hadangan petugas, turis tersebut lalu dikejar oleh petugas polisi dengan motor triad. Dan, akhirnya bersedia diminta menjauh dari wilayah terlarang. Kejadian turis memaksa masuk, kata dia, bukan yang pertama kali. Sebelumnya juga ada dua turis yang juga memaksa masuk ke area terlarang, namun bisa dicegah. Kamis kemarin, bahkan Gunung Bromo menyemburkan abu vulkanik di sembilan desa di sekitar Gunung Bromo. Di desa Argosari, kecamatan Sendulo, Kabupaten Lumajang, ketebalan abu vulkanik yang turun di permukiman penduduk bahkan mencapai ketebalan 1 cm. Akibat hujan abu yang kembali mengguyur kawasan Gunung Bromo, kepala pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Anggit Herman Wadi meminta warga sekitar mengenakan masker dan kacamata. Anggit menambahkan, rupsi Gunung Bromo masih livali dan belum ada peningkatan status. Hujan abu Bromo sudah dianggap biasa oleh warga Tengger. BPBD terus memantau situasi dan menerapkan litigasi bencana. Menurut petugas BMKG Wahyohendra Kusuma warga di sekitar Bromo dan penghujung serta pendaki tidak diperbolehkan memasuki kawasan dalam radius 1 km dari kawah aktif. Dari Senin, 18 Maret 2019, malam hingga Selasa pagi sudah meletus sebanyak 28 kali dengan ketinggian asap mencapai 1.300 m dari bibir kawah. Gempa letusan perekam dengan amplitude maksimum 25-34 mm dengan durasi 47 hingga 57 detik. Gempa tremor terus menerus terjadi dengan amplitude di dominasi 2 mm yang sebelumnya hanya di dominasi 1 mm saja. Terima kasih telah menonton!